Halo kembali lagi bersama channel saya kali ini saya akan coba mengaktifkan cara mengaktifkan port forwarding di modem fiber home atau modem dari Indie Home ya pertama kita harus konek dulu kita akses IP 192.168.1 kita buka passwordnya itu admin user admin passwordnya admin juga admin admin nah ini adalah masuk ke modemnya nah nanti itu fungsinya port forwarding itu kalau misalnya di bawah atau di LAN modem terdapat server atau terdapat CCTV itu bisa juga ya CCTV itu maksudnya yang di bawah menggunakan IP 192.198.1 sekian-sekian nah TV 10 atau buat nekrotik ada juga berapa 5 gitu itu bisa nantinya bisa diakses dari internet asal si Indie Home ini memberikan IP publiknya kan kadang juga ada Indie Home yang memberikan IP privatnya nah itu kalau misalnya ingin mendapatkan IP publiknya itu harus di restart dulu modemnya ya tunggu sampai berapa menit kita cek statusnya di status nah disini ini karena punya saya ini tidak terhubung ke Indie Home ya kita akan menjelaskan caranya saja untuk mengaktifkan kita bisa lari ke application kita pilih port nah disini untuk menambahkan port forwarding ya forwarding kita bisa app nah disini nih one koneksinya ini ini nanti kalau misalnya modem ini terkoneksi Indie Home disini ada pilihannya ya deskripsinya ini mau apa misalnya modem ini agar bisa diakses kita bisa diakses dari publik gitu nah ini ini ya karena ini tidak terhubung ke Indie Home ya nah ini deskripsinya misalnya buat modem port publiknya biasanya kalau port normalnya kan 80 kita nanti 81 aja ya 81 IP nya ini IP yang dituju IP atau IP LAN nya atau IP si server yang ada di bawah modem eh IP nya di 192.168.1.1 nah ini pakai IP modem ini aja ya nggak nanti bisa di akses langsung gitu kita pilih ini kita pilih ini proper portnya tetep 81 81 81 1 protokolnya all enable baru kita apply nah ini karena nggak ada koneksinya nah nantinya itu nantinya itu kalau sudah ditambahkan itu nanti kita tinggal akses IP publiknya itu nanti tinggal misalnya IP publiknya misalnya 118 19 10 51 nah ini misalnya IP publiknya kita tinggal tambahkan portnya tadi 81 nah itu nanti bisa langsung menuju ke modemnya ya ini karena nggak ada koneksinya jadi seperti ini ya oke nah mungkin cukup itu dulu ya untuk membahas modem fiber home ini terkait port for running nanti untuk yang lebih realnya nanti saya akan buat video lagi mungkin cukup sekian terima kasih jadi oke 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 jadi Terima kasih.